Sampai jumpa di video selanjutnya 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 harga tersebut CV menggambarkan besaran risiko fluktuasi harga yang dihadapi oleh petani sebagai produsen maupun juga sebagai konsumen, jadi kalau kita sudah tahu nilai koefisien varian suatu komoditas kita bisa melihat seberapa fluktuatif harga dari komoditas tersebut jadi semakin besar koefisien variannya maka harga dari si komoditas itu punya nilai ketidak konsistenan yang tinggi alias semakin besar koefisien variannya, itu semakin besar pula resiko harganya, jadi kalau kita sering dengar harga cabai sekarang di 60 ribu per kilo, besok di 65 ribu besok lagi di 70 ribu tiba-tiba 120 ribu terus turun lagi, nah itu kalau kita hitung CVnya bisa kelihatan sebenarnya cabai ini termasuk komoditas yang riski enggak sih, gitu kenapa itu penting? karena kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai petani kita panen kita nanam cabai sekarang terus kemudian 4 bulan atau 6 bulan kemudian kita panen dengan harga yang fluktuatif tadi akhirnya kita menghadapi resiko yang cenderung lebih besar karena kita bisa jadi menghitung utung kita sekarang ini 60 ribu per kilo harga jual bisa jadi pada saat panen harganya drop atau bahkan menjulang karena tadi fluktuasi tadi itu dari konsep nilai CV nah teman-teman mahasiswa penting sekali untuk bisa memahami konsep coefficient variance ini dan juga bagaimana cara menghitungnya karena ini pendekatan yang paling dekat gitu ya paling simple juga untuk menghitung fluktuasi perubahan harga nah fluktuasi perubahan harga tadi ya perubahan harga cabai kita ambil contoh itu bisa menyebabkan adanya perubahan margin pemasaran nanti kita bahas apa sih margin pemasaran dan juga yang tidak kalah penting fluktuasi harga tadi bisa juga mempengaruhi farmer share nanti kita bahas juga ya jadi ada istilah margin pemasaran ada istilah farmer share tadi nah kesemuanya itu efeknya salah satunya adalah ke apa namanya keuntungan untuk sepertani dan juga tentunya kebesaran harga yang harus dibayarkan oleh konsumen konsumen pembeli tersebut betul nah seperti itu kurang lebih oke berarti teman-teman tadi ya sudah dijelaskan oleh Ibu Fendi CV bermanfaat untuk dapat melihat dan menganalisis sebarang beserta ya pergerakannya ya ibu ya nah berarti kalau begitu produk pertanian ini sangat rentan ya ibu ya terkait adanya fluktuasi harga harga komunitas pertanian dan tidak stabil ya sehingga menjadi sumber resiko tersendiri nah kemudian apa yang dimaksud dengan asimetri harga itu bu nah baik tadi belum disinggung ya soal asimetri harga nah teman-teman nanti boleh nanti sambil dilihat kalau mau lebih visual gitu ya di modul itu ada gambar harga cabai dari waktu ke waktu bahkan cabai itu harganya naik turun kayak gergaji jadi kalau kita bercocok tanam cabai itu resikonya lumayan tinggi karena harganya fluktuatif sekali bahkan untuk harga cabai dengan jenis tertentu itu bisa beda di tingkat petani kemudian tenggulak retail bahkan konsumen nah itu menunjukkan adanya istilah tadi asimetri harga asimetri harga itu artinya adalah ketidaksempurnaan perubahan harga yang terjadi di pasar misalkan tadi harga cabai di petani dilepas 60.000 rupiah kemudian di tingkat tengkulak mereka ngambil untung atau ngambil margin 10.000 jadi 70.000 nah 70.000 ini belum tentu nanti di tingkat konsumen didapatkan nilai yang setara artinya tidak tidak serta-merta konsumen itu menjual eh membeli harga harga cabai pokoknya plus biaya marginnya tetapi karena tadi ada asimetri harga bisa jadi konsumen membayar lebih cepat eh sorry lebih besar atau lebih murah jadi asimetri harga itu apa namanya akibat dari tidak sempurnanya informasi yang sampai dari produsen ke konsumen sehingga perubahan harga di satu titik atau di satu level lembaga pemasaran itu tidak serta-merta ditransfer ke lembaga pemasaran lainnya sehingga tadi ada ada asimetris gitu ya misalkan harga harga cabai itu ditentukan oleh harga benihnya tiba-tiba harga benihnya naik 10% tidak serta-merta petani itu bisa menaikkan harga cabai 10% dan konsumen harus membayar naik 10% nah itu ada asimetris harga tadi karena ketidaksempurnaan informasi kemudian kegiatan promosi atau ada juga efek dari konsentrasi pasar seperti itu oke oke baik tadi sudah dijelaskan teman-teman berarti asimetris itu ini ya tidak pasti juga ya bu kadang harga dari petaninya 60 ribu ketengkulaknya naik 10 ribu bahkan di pasarnya mungkin bisa lebih lagi daripada itu ya bu oke baik ibu berarti bisa dijelaskan juga ibu ya faktor-faktor yang mempahami pergerakan asimetris itu apa aja sih bu mungkin oke jadi mungkin kembali lagi sebelum ke faktor-faktor yang menyebabkan asimetri harga saya sedikit menyinggung tadi soal transmisi harga ya jadi kalau menurut Conforti tahun 2004 transmisi harga itu adalah analisa dimana sebuah harga dapat mempengaruhi pasar baik secara spasial atau geografis maupun secara vertikal jadi transmisi harga digunakan untuk menangkap kebijakan pasar dan untuk mengukur sejauh mana si pasar terintegrasi jadi kaitannya dengan tadi asimetri harga itu transmisi harga itu tadi untuk melihat apakah perubahan harga yang terjadi di tingkat petani itu juga secara cepat dan secara besaran itu sama terjadi juga di lembaga pemasaran lainnya kayak misalkan tadi ada perubahan harga input pupuk misalkan di petani naik 10% sehingga petani harus naikin harga 10% tapi belum tentu kenaikan itu juga dilakukan atau terjadi di tingkat tenggolak atau konsumen karena tadi ada keterlambatan informasi misalkan kemudian ada struktur pasar misalkan yang bermain sehingga tadi transmisi harga itu tidak langsung ditransfer ke rantai selanjutnya nah melanjutkan pertanyaan mas segera saya tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi harga itu ada beberapa hal ya diantaranya biaya transportasi dan transaksi kemudian kekuatan pasar increasing return to scale pada produksi produk yang homogen nilai tukar dan kebijakan dalam suatu negara saya ambil contoh misalkan faktor yang ini tadi biaya transportasi dan transaksi gimana tuh bu bisnis bisa jelasin nah biasanya dalam dalam produksi hasil pertanian itu biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya yang dihabiskan untuk memproduksi barang itu misalkan kalau kita nanam cabai kita menjual tentu tidak hanya menghitung berdasarkan harga pupuknya harga bibitnya harga labernya tetapi kita menghitung juga biaya-biaya lain seperti misalkan biaya informasi kemudian biaya negosiasi dan biaya monitoring bahkan biaya jasa lainnya nah perbedaan total biaya antar pasar itu menyebabkan adanya perbedaan harga antar lokasi jadi bisa jadi sumbernya sama cabainya dari Cianjur tetapi harga cabai Cianjur yang nyampe ke Sukabumi yang nyampe ke Kupang itu akan berbeda-beda karena adanya perbedaan biaya seperti itu nah kemudian ya kurang lebih seperti itu jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi proses transmisi harga yang akhirnya menyebabkan perubahan harga dari satu level ke level lainnya itu bisa jadi asimetris tadi mungkin bisa juga ya teman-teman ya seperti kayak tadi yang Ibu Fenty jelaskan harga cabai Cianjur berbeda dengan harga cabai di Jakarta mungkin di Sukabumi lebih murah karena jaraknya dekat nah ke Jakarta mungkin agak sedikit mahal apalagi ke luar Pulau Jawa ya mungkin ya Ibu ya mungkin selain itu apalagi Ibu yang bisa di faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi harga saya yang biar transportasi dan transaksi ada lagi gak selain itu ya tadi seperti saya sampaikan faktor lain diantaranya adalah kekuatan pasar kekuatan pasar itu kaitannya sama struktur pasar jadi kita tahu ya kalau struktur pasar kan macam-macam ada pasar persaingan sempurna ada pasar monopoli ada oligopoli dan lain-lain beda struktur pasar akhirnya beda power beda kekuatan-kekuatan antar orang-orang di dalamnya itu yang akhirnya bisa memainkan harga jadi misalkan semakin dominan suatu pihak maka biasanya dia punya kekuatan untuk menentukan harga bisa jadi kalau misalkan di pasar oligopoli pasar oligopoli itu biasanya ada dua atau tiga perusahaan atau penjual yang punya powernya lebih besar sehingga dua-tiga orang ini punya lebih punya power untuk bisa menentukan harga harga cabainya sekian aja setelah ini ya atau bahkan monopoli kalau monopoli kan gak ada saingannya dia bisa menentukan aja harga yang dia mau jadi banyak hal sebetulnya yang mempengaruhi transmisi harga tadi oke jadi kekuatan pasar berarti ini ya bu sangat mempengaruhi banget ya harga tersebut sampai ke konsumen selain itu mungkin ada ini ya bu faktor-faktornya biaya transportasi kekuatan pasar ya mungkin ada increase return itu apa nih bu mungkin ya nah ada juga faktor increasing return to scale pada produksi nah ini biasanya terjadi pada permulaan pasar increasing return true scale itu dapat mempengaruhi harga secara vertikal jadi apa increasing return to scale itu konsep di mana suatu usaha atau suatu produksi mengalami peningkatan skala usaha jadi biasanya di awal-awal suatu usaha punya skala usaha sekian kemudian seiring berjalannya waktu mereka dapat pertumbuhan sehingga dia butuh meningkatkan butuh untuk meningkatkan skala usahanya atau skala produksinya nah hal-hal seperti ini kemudian mau gak mau dengan pertumbuhan tadi mempengaruhi besaran-besaran biaya produksi kemudian itu juga akhirnya mempengaruhi transmisi harga gitu oke lalu juga ada ini ya bu ya produksi homogensi dan diferensi nah itu mungkin ibu bisa jelaskan tuh bu apa tuh bu ya kalau produk ya jadi selain tadi ya ada biaya transportasi kemudian kekuatan pasar increasing return scale transmisi harga juga dipengaruhi oleh produk yang homogen atau diferensiasi kalau homogen itu kan sama ya relatif similar produk yang satu dengan yang lain sebaliknya kalau diferensiasi itu produk antara satu produk dengan produk yang lain dia punya karakteristik yang pembedanya jadi tingkat substitusi pada konsumsi barang yang sama diproduksi pada dua negara yang berbeda misalkan itu akan mempengaruhi integrasi pasar dan transmisi harga yang ada di negara tersebut oke mempengaruhi ya bu ya produksi dari dua negara yang berbeda dan mempengaruhi integrasi pasar tersebut mungkin saingan ya bu ya terus kalau dari seginilai tukar gimana bu ya tentu ini pengaruh ya jadi kalau misalkan kita beda negara tentu kan kita ada beda currency beda kurs nah itu juga akhirnya menyebabkan biaya tersendiri gitu belum lagi kalau kita bisa bicara transmisi harga itu seperti kayak ketok tular gitu ya mas jadi kalau misalkan petaninya kita ketok oh ini harganya harus naik sekian di ujung sumbu itu secara teori harusnya naik juga kan misalkan tadi ada harga bibit naik petaninya naikin harga normally konsumen harus bayar lebih mahal nah tetapi kadang karena tadi ada transmisi harga yang tidak sempurna tadi antara misalkan yang disebabkan oleh bisa nilai tukar bisa produk homogen dan lain sebagainya konsumen gak serta-merta membayar lebih langsung saat itu juga tapi butuh waktu misalkan 5 bulan 6 bulan baru dia bayar lebih mahal mungkin case-nya bisa kayak kemarin harga minyak minyak tanah kan kita sempat kayak ramai itu ya sekian bulan minyak goreng langka kemudian pemerintah menetapkan harga ecaran tertinggi dibatasi nih penjual gak boleh menjual minyak goreng lebih mahal dari 40 ribu misalkan nah ketika itu sudah ditetapkan tapi tidak serta-merta semua daerah bisa langsung menerapkan itu perfect biaya-biaya lainnya aman gak ada yang main harga seperti tadi misalkan kekuatan pasar dan lain-lain itu baru transmisi harga sempurna tapi kalau misalkan kayak kemarin kita alami di Jakarta mungkin udah boleh 40 ribu tapi di Subang belum tentu jadi the next day dia baru naikin harga itu konsep-konsep asimetri harga di kehidupan sehari-hari oke mungkin ibu ada gak sih kebijakan dalam suatu negara tersebut mengenai transmisi harga itu gimana tuh bu ya itu juga itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ya kayak misalkan nanti kita akan bahas macam-macam transmisi harga contohnya apa namanya kebijakan harga yang mempengaruhi transmisi harga spasial spasial itu antar geografis ya jadi misalkan antar pulau harga beras bisa beda kalau dulu kita tahu harga BBM gak sama ya di kita bahkan di Papua itu termasuk ke dalam konteks kebijakan antar otonomi yang berbeda tetapi kemudian akhirnya pemerintah menyamaratakan itu itu juga masuk ke dalam kebijakan yang mempengaruhi transmisi harga sehingga diperoleh misalkan sekarang relatif udah sama harga BBM di seluruh daerah oke berarti banyak sekali ya faktor-faktor dari pergerakan produk di pasar tersebut ya bu ya nah tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman ya mungkin ibu bisa dijelaskan lagi ibu ya dari asimetri harga tersebut tuh ada tipe-tipenya gak? tadi kan faktor-faktornya nah sekarang tipe-tipenya nih ada gak nih? ya macam-macam jadi kalau kita merujuk ke teorinya Meyer dan von Kramon Tawadil ini kebetulan Kramon ini dulu pemimpin saya dulu jadi ada tiga tipe asimetri harga ya jadi yang pertama transmisi harga asimetri berdasarkan besaran dan kecepatan kemudian yang kedua transmisi harga asimetri berdasarkan positif dan negatif dan yang ketiga transmisi harga asimetri vertikal atau yang spasial nah kalau yang pertama misalkan harga asimetri berdasarkan besaran dan kecepatan ya contohnya tadi misalkan transmisi harga ini terjadi ketika ada lag perbedaan kecepatan ya jadi misalkan tadi harga minyak ditetapkan HET-nya Rp40.000 di Jawa Barat sudah applied Rp40.000 di hari Senin di Jogja misalkan baru 3 hari kemudian nah itu karena itu termasuk tipe asimetri harga yang berdasarkan kecepatan gitu ya jadi beda waktunya nah kalau yang besaran besarannya yang beda jadi ada perubahan harga di tingkat petani nih cabainya naik karena pupuknya naik misalkan dari Rp40.000 ke Rp45.000 di Jakarta jadi Rp50.000 tetapi di Jawa Barat jadi Rp55.000 jadi itu ada ada besaran-besaran yang perubahan berbeda gitu antar antar daerah gitu nah kalau misalkan yang asimetri positif dan negatif ini kaitannya sama margin ya transmisi harga asimetri positif adalah kondisi dimana transmisi harga yang lebih cepat dan atau lebih sempurna terjadi pada saat tekanan terhadap margin dibandingkan dengan adanya penambahan margin nah squeeze margin atau tekanan terhadap margin adalah kenaikan harga di hulu atau penurunan harga di hilir sedangkan kalau stretch margin itu penurunan harga di hulu atau kenaikan harga di hilir konsumen akan selalu menikmati harga yang rendah sebaliknya kalau transmisi harga asimetri positif akan merugikan konsumen karena adanya penurunan harga yang terjadi di tingkat petani nah yang terakhir itu transmisi harga asimetri vertikal dan spasial kalau yang vertikal kita bayangkan seperti supply chain jadi dari petani tenggulak sampai ke konsumen itu kan vertikal ya beda level-level apa rantai pasoknya sementara kalau yang spasial itu biasanya ada di level yang sama sesama tenggulak tetapi beda daerah jadi kalau yang asimetri vertikal bisa jadi kenaikan harga di tingkat petani ditransmisikan lebih cepat dan lebih sempurna daripada pada saat di tingkat tenggulak ke konsumen jadi antara satu supply chain yang sama kecepatannya beda kalau yang spasial tadi di Jakarta sudah naik duluan tapi di Jakarta belum jadi itu termasuk ke asimetri spasial oke oke baik teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fente jadi ada tiga keretia dari asimetri yang pertama transmisi harga asimetri tersebut menurut besar kecepatan transmisi harga asimetri besar dan positif dan negatifnya dan yang ketiga itu transmisi harga asimetri vertikal dan spasial oke kita akan beriksa jenat tetap di UT Radio Open Education Station for All Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for All selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Biasa menonton Dan tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton